Ya, sekarang pertanyaannya, apakah pengadilan negeri ini menangani persoalan administrasi? Nah, kalau pengadilan negeri itu memang tidak menangani masalah administrasi, kenapa pengadilan negeri menerima gugatan itu? Dan kenapa kalian baru rame sekarang? Kenapa diterima? Apakah hakim-hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat itu hakim-hakim yang gimana? Pengadilan negeri Jakarta Pusat ini juga yang menangani masalah ijasa palsu ya? Nah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbul Al-Azim Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu terpahal sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Banyak umur, perjuangan, merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys konten kita kali ini Nah tuh Ocak kan ada perintah dari PN Jakarta Ya pengadilan negeri Jakarta Pusat Perintahkan pemilu ditunda Pemilu ditunda Wah banyak Dari sistem demokrasi kita ini Dan hukum kita ini Banyak skenario yang begini Bisa saja Eh bisa saja begini Dan ini menjadi polemik Polemik perdebatan Kacau, keos, ini Macem-macem Kita baca dulu deh ini beritanya ya Kita baca dulu beritanya nih Ngeselin sih beritanya guys Ya kan Ini dari detik ya Dari detik Pengadilan negeri Jakarta Pusat Jakbus mengabulkan gugatan Partai Prima Partai Prima Ini Partai Prima ini Siapa kita gak tahu Ya tiba-tiba menggugat Dan akhirnya Dikabulkan oleh PN Sistemnya dan orangnya Begini sih Itu yang copra capres Yang semua bingung gak lu sekarang Bisa keos gak nih Bisa loh kemungkinan keos Kalau begini Aduh ya Allah Mengabulkan gugatan Partai Prima Terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU PN Jakarta Pusat pun Menghukum KPU Untuk menunda pemilu Hukum lo itu Gak dijalankan Salah Dijalankan Salah Kacau gak nih sistem Nah yuk Gugatan perdata kepada KPU Yang diketok pada Kamis 2 Maret 2023 Itu dilayangkan Partai Prima Pada 8 Desember 2022 lalu Dengan nomor register 757 Garis miring PDT Titik G Garis miring 2022 Garis miring PN JKT Titik PST Inilah sistem Inilah sistem Yang dijalankan oleh Para pejabat kita Apalah Adi hukum kita Jadi keos ini Perdebatan Apa Wah Makin gak karu-karuan Bangsa gue Makanya Makanya Hmm Partai Prima Merasa dirugikan oleh KPU Dalam melakukan verifikasi Administrasi Partai Politik Yang ditetapkan Dalam rekapitulasi Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta pemilu Sebab Akibat verifikasi KPU tersebut Partai Prima Dinyatakan Tidak memenuhi syarat TMS Dan tidak bisa Mengikuti Verifikasi Faktual Padahal Setelah dipelajari Dan dicermati Oleh Partai Prima Jenis dokumen Yang sebelumnya Dinyatakan TMS Ternyata Juga dinyatakan Memenuhi syarat Oleh KPU Dan hanya Ditemukan Sebagian kecil Permasalahan Partai Prima Juga menyebut KPU tidak teliti Dalam melakukan Verifikasi Yang menyebabkan Keangkutannya Dinyatakan TMS Di 22 Provinsi Nah Itu menyangkut KPU Apakah Sengaja Dibuat Begini Sengaja Dibuat Kacau Sengaja Dibiarkan Begini Supaya Bisa tetap Melanggengkan Kekuasaan Kan ada Kemungkinan itu Kita mau Percaya KPU Kita mau Percaya Petugas KPU Jujur aja Kami Pak Susah Percaya Ya Nih Terbukti Kita gak tau Ini permainan Atau Beneran Atau gimana Inilah politik Kemakannya menjijikan Buat gue Dan ini Pengadilan negeri loh Kita harus menghormati hukum Kita harus menghormati hukum Ya kan Akibat dari kesalahan Dan ketidaktelitian KPU Partai Prima mengaku Mengalami kerugian Immaterial Yang mempengaruhi Anggotanya Di seluruh Indonesia Karena itu Partai Prima pun Meminta Pengadilan negeri Jakarta Pusat Menghukum KPU Untuk tidak melaksanakan Sisa tahapan Pemilu 2024 Selama lebih kurang Dua tahun Empat bulan Dan tujuh hari Sejak putusan dibajakan Nah Nah Partai Prima Baru denger Baru begini denger Apakah ini bukan Kesengajaan Bisa jadi ya Hukum loh Pengadilan negeri Kita harus menghormati hukum Ya gak sih Tapi kan Wacana Untuk memperpanjang Periode Manunda Manunda Pemilu Ini dari 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 sebelum ini Berbagai macam Cara kemarin MK Sudah ngomongin gitu Ini pengadilan negeri Dan ini ketok Palu Ketok Palu Berarti harus Dihormati Ya dong Apakah ini Bukan adanya Unsur kesengajaan Kalau begini Bisa jadi chaos gak nih Bisa jadi chaos gak nih Sistem Sistem Halah sistem Gue gak mau ikut-ikutan Makanya gue gak mau ikut-ikutan Sayang Menghukum tergugat Untuk tidak melaksanakan Sisa tahapan pemilihan umum 2024 Sejak putusan ini Diucapkan Dan melaksanakan Tahapan pemilihan umum Dari awal selama Lebih kurang Dua tahun Empat bulan Tujuh hari Demikian bunyi putusan Yang diketok oleh Ketua Majelis T. O. Yong Dengan anggota Bakri Dan Domingos Silaban itu Nah Itu hakim Udah ketok malu Artinya Hukum harus Dijalankan Nah Kalau Umpamanya itu Dijalankan Chaos gak ini Dan kalau chaos Ya This is the system Sayang Inilah sistem Yang kita bangka-bangkakan Dengan orang-orangnya Ini Aduh Ya Allah Berikut putusan lengkapnya Dalam eksepsi Menolak eksepsi tergugat Tentang gugatan penggugat Kabur Atau tidak jelas Obscur Libel Dalam pokok perkara Satu Menerima gugatan penggugat Untuk seluruhnya Menyatakan penggugat Adalah partai politik Yang dirugikan Dalam verifikasi Administrasi oleh tergugat Tiga Menyatakan tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan hukum Perbuatan melawan hukum Empat Menghukum tergugat Membayarkan dirugi material Sebesar 500 juta rupiah Kepada penggugat Lima Menghukum tergugat Untuk tidak melaksanakan Sisa tahapan pemilihan umum 2024 Sejak putusan ini Diucapkan Dan melaksanakan Tahapan pemilihan umum Dari awal Selama lebih kurang Dua tahun Empat bulan Dan tujuh Empat bulan Tujuh hari Enam Menyatakan putusan perkara ini Dapat dijalankan Terlebih dahulu Secara Serta merta With Forbar B Forat Ya Tujuh Menetapkan biaya perkara Dibebankan kepada tergugat Sebesar Empat ratus Sepuluh ribu rupiah Nah Ya itu Itu Putusan pengadilan guys Jadi Kalau kita ngomong Hormati hukum Hormati hukum Harus dijalankan itu Nah inilah sistem Kita masih berkutat Makanya Gue Gue gak bergaya sama sekali Sama sistem ini Makanya Semua partai politik Mereka bisa berbuat apa aja Seolah-olah Yang paling benar mereka Nah kayak begini Mau bilang salah Benar itu pengadilan Mau bilang Mau bilang benar Kan akhirnya nunda pemilu Akhirnya timbul perdebatan Yang rugi siapa Rakyat lagi Rakyat lagi Ini ada cuplikan wawancara Di Jalan Tartu TV Swasta ya guys Dengan Kalau gak salah Dengan Anggota KPU Apa ketua KPU ini Kita dengerin ya Kita dengerin Nih Bismillahirrahmanirrahim Baru saja kami mendapatkan informasi Bahwa PN Jakarta Pusat Memerintahkan KPU Untuk menunda pemilu Ini berdasarkan dengan tuntutan Dari sebuah partai Yang tidak lolos verifikasi Yaitu Partai Prima Nah untuk Mengetahui bagaimana Respon KPU Saat ini kami sudah Terhubung dengan Pihak dari KPU Yaitu ada Pak Idam Khalid Pak Idam Khalid Pak Idam Khalid Ya dari KPU APN Jakarta Pusat Ini memastikan Bahwa KPU Harus menunda pemilu Dan harus mengulang lagi Proses Tahapan pemilu Bagaimana KPU Merespon ini Nah Dan Itu hukum Hukum PN ini Ya Itu hukum Jadi gimana tuh Ini responnya Kita dengar Dari KPU KPU nya Gue gak percaya KPU Gak percaya Tapi ya inilah Ini kita kan Hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan hukum Kita harus menghormati semuanya Walaupun gak percaya Gue hormatlah KPU Iya kan Iya dong Penyelenggaraan pemilu Di setiap 5 tahunnya itu Adalah amanah konstitusi Dalam pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Itulah kenapa Dalam pasal 167 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan Setiap 5 tahun sekali Dan berkaitan dengan Putusan PN Jakarta Ini cukup mengagetkan Publik Indonesia Iya pak Kalau memang sesuai Amanat konstitusi Pengadilan negeri itu pun Konstitusional itu Mereka lewat hukum Itu konstitusional Amanat konstitusi juga Eh Babes setuju penundaan Enggak Enggak setuju gue Cuman ya Gini loh Ini loh konstitusi kita Yang dijalankan sekarang Masing-masing pihak Bisa sekena-kenanya Begini Karena keputusan ini Terkategori aneh Di luar aturan Undang-Undang Pemilu Berkaitan dengan Keputusan yang diterbitkan Oleh KPU Mengenai Penetapan peserta Pemilu dalam hal ini Partai politik peserta Pemilu Undang-Undang Pemilu Itu sudah mengatur Dalam sengketa proses Penanganan sengketa proses itu Itu diselesaikan oleh Bawaslu Dan apabila Proses di Bawaslu itu Sekiranya Perlu dilanjutkan Kepada pengadilan Undang-Undang Mengaturnya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bentar dulu Nah Kalau memang Undang-Undang ini Seperti itu Yang seperti Bapak Idem Harga Alta Kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mau menerima Gugatan itu Dan menyedangkan Bahkan memutuskan Ini loh Undang-Undang Kalau buatkan manusia Nih Begini Nih Nih lo lihat Undang-Undang Dengan undang-undang Pasal dengan pasal Salim pertentangan Yang PNJKPU bilang Begini nih PNJKPU tadi Maksudnya lewat PT UN Kenapa PNJKPU bisa nerima Kenapa Menengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa Menerima Gugatan itu Dan bahkan Berani ketok palu Untuk memerintahkan Itu kan konstitusional juga Apakah KPU akan bilang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu Inkonstitusional Sementara sidangnya Sudah jalan Keputusannya sudah ada Ini loh Kalau sistem Buatan manusia Pasal sama pasal gitu Carut-marut Itu Jadi Partai Partai yang bersangkutan Itu sudah Memproses Sengketa proses Baik di bawah aslu Maupun di PT UN Pak Idam Ini dari Partai Prima sendiri Menyatakan bahwa Merasa dirugikan oleh KPU dalam Hapukan verifikasi Administrasi Partai politik Yang ditetapkan Dalam tahap Rekapitulasi Hasil verifikasi Administrasi Partai politik Pak Idam Ya Sekarang pertanyaannya Apakah Pengadilan Negeri Ini menangani Persoalan Administrasi Nah Kalau pengadilan Negeri Itu memang Tidak menangani Masalah administrasi Kenapa Pengadilan Negeri Menerima Gugatan itu Dan kenapa Kalian baru Rame Sekarang Kenapa Diterima Apakah Hakim-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Itu Hakim-hakim Yang gimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ini juga Yang menangani Masalah ijasa Palsu Nah Inkonstitusional Enggak Pengadilan Negeri Itu Wah Magen kacau Sistem Sistem Nah Bukankah Yang namanya Sengketa Persoalan Berkaitan Dengan administrasi Itu Ditangani Oleh PT UN Memang Tapi kenapa Diterima Sama Penjagpus Kok baru Sekarang Baru protes Mestinya Waktu diterima Awal Gak usah diterima Itu Kugatan Mestinya Diarahkan Ke PT UN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berarti Inkonstitusional Kacau Gak Ini sistem Kacau Tidak Ini sistem Jawab Di bawah Karena dia Bagian dari Administrasi Negara Oke Itu Dan undang-undang Pemilu Mengaturnya Sampai Dengan PT UN Baik Artinya Menurut KPU Apa yang dipesahkan Oleh PN Pusat Ini Tidak Sah Tidak Valid Begitu Pak Karena Harusnya Di PT UN Ya Yang jelas Ini Tidak Diatur Di dalam Undang-Undang Pemilu Karena Undang-Undang Pemilu Menegaskan Bahwa Sengketa Proses Itu Ujung Prosesnya Ada Di PT UN Hah Kalau Memang Ujung Prosesnya Di PT UN Masa Iya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gak Paham Itu Terus Ngapain Jadi Hakim Pengadilan Negeri Itu Bagaimana Pengadilan Itu Diatur Kepala Pengadilannya Siapa Itu Kok Bisa Nerima Gugatan Kok Bisa Menjidangkan Gugatan Yang Tidak Semestinya Menurut KPU Inilah Guys Ini Yang Gue Maksud Ya Kacau Sistem Udah Sistemnya Kacau Penyelenggarannya Kacau Aparatnya Kacau Pejabatnya Kacau Nah Sekarang Akhirnya Masing-masing Merasa Konstitusional Yang KPU Merasa Begini Yang Menggugat Dari Parne Prima Lu Ini Keputusan Pengadilan Negeri Harus Dihormati Yang Rugi Rakyat Makanya Sistem Perbaiki Sistem Sudah Orang-orang Ya Allah Nih Masih Percaya Lu Amat Pemilu Pemilu Begini Lu Lihat Nih Ini Bisa Bikin Chaos Sayang Bisa Bikin Chaos Ini Bahaya Yang Begini Kacaunya Sistem Kacaunya Sistem Konstitusi Penjagpus Mau dibilang Inkonstitusional Tapi Udah Diketok Palu Itu Sesuai Dengan Hukum Kita Harus Menghormati Keputusan Hukum Kan Begitu Tapi Menurut KPU Mestinya Itu Di PT UN Kalau Memang Itu Mestinya Di PT UN Kenapa Diterima Sama Penjagpus Kenapa Diterima Sama Pengalian Negeri Jakbus Bahkan Disedankan Bahkan Sudah Ada Keputusannya Ini Bukti Bahwasannya Sistem Konstitusi Lagi Kacau Balau Undang Undang Ini Yang Sini Sama Yang Sini Gak Sejalan Gak Seiringan Akhirnya Chaos Ini Bisa Bikin Kacau Sayang Ya Allah Udahlah Kapan Sih Motobatnya Yang Begini Dan Raya Indonesia Masih Belum Sadar Lihat Daya guys Gitu Aja Ini Konten Ini Konten Bukti Kacau Sistem Undang Undang Yang Ada Di Negara Kita Lihat Dih Itu Aja Dari Gue Gue Youtuber Ayat Biasa Yang Lagi Kocak Ngakak Gemes Sistem Konstitusi Undang Undang Sekarang Bisa Menunda Pemilih Dan Bisa Bikin Chaos Ya Allah Ya Allah Mudah Selamat Indonesia Masih 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 Bertahan Dengan Sistem Yang Ada Orang Yang Ada Yang Lugin Rakyat Lagi Kalau Begini Bismillah Bismillah Sekarang Ada Bape Roland Bape Roti Molen Roti Ini Dibuat Yang Pasti Rasanya Enak Ada Tiga Rasa Ada Ada Pisang Keju Ada Tape Keju Ada Pisang Coklat Ini dibuat Tanpa Bahan Pengawet Dan Melayani Pesanan Pesanan Kalian Yang Seputaran Jabodetabek Bisa Buat Nemenin Ngopi Buat Acara Acara Boleh Dan Ini Karena Gue Paling Suka Pisang Keju Nih Gue Dulu Yang Nyobat Ya Dia Cuk Crunchy Crunchy Gitu Depannya Jadi Nuh 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 Crunchy Di Depannya Terus Dalamnya Empuk Nuh Ya Nuh 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 Cantumin Ada Juga IG Langsung Pesan Langsung Pesan Murah Segini Cuman Nanti Tanya Itu 35.000 Kalau Tidak Salah Ya Tanya Terima Tanya selamat menikmati selamat menikmati